Intro Hai 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 guys, ketemu lagi dengan Pekam Perihal jodoh tak seorang pun yang tahu Sebab hal itu merupakan rahasia Tuhan yang Maha Esa Kita tak pernah tahu kapan dan dengan siapa akan menikah Terkadang orang yang tak diduga sebelumnya malah menjadi pendamping hidupnya Seperti halnya yang dialami oleh deretan artis tanah air ini Mereka yang berkicimpung di dunia hiburan tak pernah menyangka jika akan mendapatkan jodoh keturunan bangsawan Biar Vegal Mofis tidak penasaran bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis yang menikah dengan keturunan bangsawan Namun terlebih dahulu sebelum anda menikmati berikut ini Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kalah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya Agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Pemilik nama asli Nur Triaulan dari Arifin mulai mencuat ke permukaan Semenjak dirinya terlibat dalam sinitron yang berjudul pereman pensiun Ia juga merupakan seorang wanita yang nyatu kebelukan pria berdarah bangsawan asal Malaysia Lelaki yang menikahnya pada tanggal 1 November 2015 lalu bernama Asraf Halid Dikabarkan jika sang suami adalah putra dari Datuk Halid Muhammad Jiwa Yang tak lain adalah suami dari penyanyi Siti Nur Haliza Putri Indonesia lingkungan tahun 2010 ini kerap menjadi perhatian publik Disamping karena memiliki wajah yang sangat cantik Ia juga diketahui berprofesi sebagai seorang dokter Namanya Kian Santer dibicarakan setelah perempuan kelahiran malang ini Dipersunting seorang pria bangsawan keluarga Kraton Surakarta Jawa Teng Bernama Kanjing Pangiran Tejo Deningrat Broto Asmoro Pasangan ini menggelar resepsi pernikahan pada tanggal 9 November 2012 lalu Rumah tangganya makin lengkap dan harmonis dengan kehadiran sang buah hati Happy Selma Meski sudah malang melintang di dunia hiburan tanah air Rupanya aktris kenamaan Indonesia ini lebih memilih seorang suami yang tak satu profesi dengannya Pasalnya bintang film Surga di bawah langit ini menikah dengan seorang bangsawan bernama Jokorda Bagus Ia dan pria yang disebut-sebut sebagai pangeran asal Bali itu menggelar resepsi pernikahan pada tanggal 3 Oktober 2010 lalu Semenjak dipersunting oleh pria keturunan bangsawan tersebut Dirinya sudah jarang tampil di layar kaca Manuhara Odelia Pinot Model sekaligus pesinitron berdarah campuran Bugis dan Amerika Serikat ini menikah dengan Tengku Muhammad Fahri Petra Yang merupakan putra dari Sultan Kelantan Malaysia Pernikahan yang digelar pada tanggal 26 Agustus 2008 lalu menemui banyak konflik yang mengakibatkan terjadinya KDRT terhadap perempuan berhidung mancung ini Perahara dalam rumah tangganya sempat menghebohkan publik dan menjadi perhatian sejumlah pihak Sebab perlakuan sang suami dinilai tak berperi kemanusiaan atas kejadian yang menimpannya Kemudian wanita yang kini aktif dalam penyelamatan lingkungan dan hewan liar ini memilih mengakhiri rumah tangganya Pelantun lagu gelas-gelas kaca yang awet muda dan cantik ini sempat menikah dengan Muhammad Hisam Seorang pria keturunan bangsawan asal Brunei Darussalam Namun sayangnya bahtera rumah tangga yang dibangun sejak 25 September 1991 ini harus berakhir pada tahun 1993 silam Sarwana Tamrin Penyanyi berkebangsaan Indonesia ini merupakan seorang artis tanah air yang mulai dikenal semenjak tergabung dalam grup vokal warna Sebelumnya pria yang disapa dengan Sarwana ini seringkali menjuarir lomba bernyanyi Pelantun lagu ku sendiri lagi ini juga bagian dari publik figur yang menikah dengan seorang wanita keturunan bangsawan bernama Gerak Agung Putri Suniwati Namun ternyata rumah tangga yang dibangun pada tanggal 13 Juni 2018 lalu tak berjalan dengan baik Hingga kemudian mereka memutuskan berpisah Oke sampai disini dulu ya guys Jika namanya merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe dan subscribe ya Terima kasih